Terima kasih telah menonton Lu udah sampe parga berapa? Pak Yusuf siapa? Redaktur kita lah Redaktur kita namanya Pak Yusuf Jadi selama ini lu gak tau? Lu yang gak tau? Redaktur kita namanya Pak Giman OB kita namanya Pak Yusuf Kebalik Cicak OB kita namanya Pak Giman Redaktur kita yang namanya Pak Yusuf Boleh jangan selipin kata-kata baru gak? Ntar gue ingetnya nama dia Pak Cicak Guys 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 gue dapet interviewnya Serius? Yoi dong gue dapet langsung dari pelakunya Dia menolak menyebut namanya karena dia buron Gue yakin nih Kita pake Mas Aylan besok Ini baca Memang ada beberapa vendor yang menjual rekening-rekening bodong Sebagai bagian dari siniket judi online Salah satunya adalah PT Kerasi Prima Kencana Gila men ini eksklusif nih Informasi ring satu nih Selamat nih kita Dari ultimatum Pak Cicak Pak Yusuf Iya itu maksudnya Iya Menurut pelaku yang identitasnya tidak diungkapkan Karena statusnya sebagai buron Memang ada beberapa vendor yang menjual rekening-rekening bodong Sebagai bagian dari sindiket judi online Salah satunya adalah PT Kerasi Prima Kencana Kok bisa? Gimana sih lo? Hah? Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Tidak 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 Pak Yusuf nganelpon Lupa kali dia? Santai Dari tiga tahun gue kerja di Metro D sih Pak Yusuf emang kelupa orangnya Paling gertak-gertak kucing Tidak mungkin lah dia mau ke langgan wartawan kayak gue Tidak mungkin lah Selamat siang Pak Yusuf Selamat siang Jam dua lewat lima belas Belum masuk juga assignment kamu Kamu anggap ultimatum saya kemarin apa Ben? Gertak-gertak kucing Tidak Tidak Sampai minggu depan gak bisa masuk headline Kamu seterminit Tidak 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 penupa orangnya Maling getak-getak kucing Tidak Eh Lagian wartawan senior itu Yang bebannya paling berat Kalau kita mah junior Ekspektasinya gak bakal nyiksa Nah Tuh Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yusuf Alhamdulillah wasyikurillah kebetulan Bapak nelfon Semoga Bapak dan keluarga selalu lu Dilindungi Allah SWT ya Pak Ren Sudah tiga kali ya saya hitung lo Sampai minggu depan gak bisa masuk headline juga Out kamu Iya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari raut mukanya kayaknya agak-agak asem nih Gantian dulu ya Halo Pak Giman Oh Assalamualaikum Pak Giman Pak Kalo sampe nih amit-amit Kita dipecat Kalian punya plan B gak Bang? Kayak sih gua bakal tetep lanjut di passion gua udah jadi IT Gua masih bisa lah nyari kerja di startup unicorn gitu Sama Gua bakal lanjut Jadi atlet Muay Thai Kalo lu? Gua sih kayaknya ngikutin bakat gua ya Gua tuh pengen jadi artis tiktok Haa Haa Lusuh mulu tinggal sekawan Makan dulu dong Gede Makasih Mbak Krishna Ini nasi goreng pete Di kampung lu di Malaysia ada pete gak? Loh Kampung gue di sini Mang Lah emang iya? Iya Mang, nyokapnya kan orang Bekasi Bokapnya doang orang Malaysia Lagian kan dia tinggal di sini Oh kalo di Bekasi mah banyak pete Yaudah makan ya Iya Perfecto Gila Ini nasi goreng level master Level dewa Gua gak pernah nyobain nasi goreng yang sesimpel dan senak punya Mang Krishna Tujuh Sama langsung ya Masih Halo sayang Gak lagi makan? Hah? Wah iya mau ketemu Emang aku punya pilihan Aku balik ke kosan dulu ya Mandi dulu Masa ketemu calon mertua baunya bawa kenalpot begini Ya 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 Love you Ya Love you too Guys Gue Gak ikut ya Pernyata Tom Ketemu calon mertua Mau ketemu calon mertua baunya kayak kenalpot gini Gila Seratus lima puluh ribu per transfer Malah mat Halo Halo Sayang Iya 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 Ya aku berangkat ya Minum ya mas Thank you Mbak Emang ini food court nya punya BRI ya? Banyak banget loh gua nya Bukan mas Ini kan nasabahnya UMKM Binaan BRI Alhamdulillah Usahanya juga pada maju Food court nya juga rame Keren Mau makan apa? Oh iya Saya pesen mie gorengnya dua ya Satu aja mbak Banyak banget sih kan lu doang yang makan Yaudah sih Kan gua beli buat konten tiktok Heading jam Heading jam Heading jam Mipur Oke ditunggu ya Iya Kasih mbak Ameh 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 Ini flyer nya Kalo gitu makasih ya kak Tetap aus pada dan hati-hati Makasih kak Makasih Sama sama mbak Weh kenapa lu? Sadar Patah tuh leher Kok lu gak omong sih? Kan gua udah kode dari tadi Bidadari angin timur Cakepnya gak main-main rak Benda juga miskinnya gak main-main Masa ngomongin cewek Masa depan lu satu minggu ke depan aja udah mau punah Santai dong Canda Jika Nini menongu Terima kasih. Jodoh, Fer. Ayah mau... Oke. Ayah mau terus terang dan ayah nggak suka berputar-putar, ya? Bagaimana tabungan kalian? Kamu sudah setel kerjaan, kan? Ya udah ya. Eh, om. Semuanya sudah setel ya. Oke, kalau begitu... Cobalah. Kalian mulai booking gedung. Cicil semua persiapan. Dan itu semua resepsi itu nggak usah gede-gede. Asal kita pada ngumpul. Fera mungkin belum pernah bilang ini. Biar om yang bilang. Om ada sahabat yang ingin memperkenalkan anaknya ke Fera. Dan dia kerja di Dubai. Om gimain aja. Ya, karena om lihat kalian itu sudah lama. Tapi lama-lama om kan juga nggak enak. Ya. Perlihatkan. Kalau kalian tuh bener-bener sungguh-sungguh dalam persiapan ini. Jadi om bisa memperlihatkan ke dia. Ya. Kalau kamu nggak ada progres, om juga akan bertanya-tanya. Kamu ini serius? Apa main-main? Emangnya di tabungan kamu ada berapa? 80 sih ada. Cukup, Fer. Buat DP gedung sama catering. Udah aku siapin kok. Emang kemarin... Belum sempat karena punya masalah di kantor. Ya. Ya udah segera ya. Biar aku sama ayah juga jadi enak. Iya. Ini aku pulang ke Bukin ya. Makasih ya sayang. Sama-sama. Jalan ya. Yati. Bye. 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 Kok lo bisa-bisanya sih? Ngegocek sama trik cemen kayak gini? Tau. Baru tadi lo diingetin sama orang BRI. Lupaan lo. Dia kan nggak ikut. Gue yang lupa. Eh tapi lo udah lapar ke bank. Udah. Mereka minta ke neurologi. Terus bakal invasi gasi lagi. Sorry nih. Tapi tetap si bank lo yang salah. Nggak bisa lah ngasih data pribadi gitu ke sembarang orang, Bang. Ini gue harus gimana nih, Ren? Udah lo tenang dulu, jangan panik. Ini gue lagi nyari IP address yang bisa gue akses. Sakti juga lo. Nih, gue dapet geotagging 4 area gitu. Tapi... Bentar. Namanya tuh Kampung Hilir. Kampung Hilir? Lah... Kampung Hilir kan ke sini. Tapi kan... Kampung Hilir gede banget coy. Bagaimana cara nyari lokasi pelakunya? Itu dia. Harus manual. Manual? Buset. Satu-satu. Kampung yang terkenal karena aktivitas kriminalnya. Dan sangat sulit ditembus polisi karena mereka sangat terorganisir. Tidak. Ini gue harus membongak sama Fera. Arti ku, Harry. Bang. Bang. Ada apa sendiri. P Bahasa. Apa sih? Gue punya ide. Yang tengah hari, jangan, jangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!